Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast ya Dimana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang Dan mungkin kayaknya udah lama juga sih gak bikin podcast Cuma saya lupa terakhir kali bikin podcast kapan Dan intinya di video kali ini atau mungkin di podcast kali ini Saya ingin mengobrol-ngobrol tentang sebuah brand gitu ya Sebuah brand yang bernama Life is Bad gitu ya Jadi ini tuh adalah memproduksi produk-produk elektronik baik monitor atau TV gitu ya Dan disini saya sebagai customer dan sebelumnya sebelum saya mulai podcast ini Disini saya tidak berniat untuk menghina atau mungkin menjelek-jelekan ya Jadi kalau misalnya ada yang memfitnah saya untuk menjelek-jelekan brand tersebut enggak gitu ya Karena disini saya cuma berdiskusi dan bertukar pikiran gitu ya Nah jadi disini gitu ya saya kan waktu itu kan punya nih monitor yang bernama Yang mereknya itu adalah Life is Bad ya Nah jadi monitor saya ini udah beli sekitar setahun pak ya Dan waktu itu pas waktu itu belinya itu Begitu datang itu jadi gambarnya itu langsung hancur pak ya Jadi mungkin karena pengiriman atau mungkin karena ekspedisi gitu ya Jadi si gambarnya itu hancur gitu ya Jadi si gambarnya itu sangat-sangat Ya pokoknya flickering Flickering-nya itu udah parah banget gitu ya Nah jadi saya tukarin ke LG ya kan Dan ternyata katanya itu barangnya itu bukan dari Indonesia Dan itu jadi membuat proses penukarannya itu menjadi lebih lama gitu ya Jadi yang importer PT LG Indonesia Nah jadi begitu ditukarin gitu ya Itu kan kalau nggak salah si mas itu kemarin itu bilang itu tanggal 9 Eh tanggal 9, bulan 9 ya beli Dan saya tukarin gitu ya Dan hal hasil saya tukarin Dan udah nunggu sebulan baru dapet lagi yang baru gitu ya Jadi dia ditukar baru ya monitor saya Karena baru beli langsung saya kirim ke LG gitu ya Dan itu dapet penggantian gitu ya Dan itu jujur saya itu thumbs up banget Jujur itu sangat-sangat Saya sangat-sangat mengapresiasi gitu ya Nah tapi setelah setahun gitu ya Menggunakan monitor yang ditukar gitu ya waktu itu Dan itu jujur monitornya baru loh Itu bukan monitor yang Kayaknya bukan monitor yang rekondisi gitu Jadi itu adalah monitornya benar-benar baru gitu ya Nah jadi monitornya itu Saya pakai setelah setahun Nah pas waktu itu Sebulan kemarin kalau nggak salah Sebulan kemarin itu tiba-tiba ada gambar ijo gitu ya Pas saya lagi main God of War tuh Nah saya lagi main God of War kok tiba-tiba ada ijo gitu ya Ya saya matiin aja gitu kan Saya matiin si monitornya Dan saya nyari lagi Dan alhamdulillah hilang gitu ya Oh ya berarti ya udahlah gitu Problem udah terselesaikan Problem udah hilang semuanya gitu ya Nah setelah sebulan kemudian gitu ya Pas pagi-pagi ya kan Saya kan baru pagi-pagi nih gitu Saya nah ngerjain tugas dulu gitu kan Lah kok tiba-tiba ada yang ijo-ijo kayak begini gitu ya Pas matiin dan saya nyalain lagi Nggak hilang pak ya Jadi ya aduh Saya tuh kan dari tengah ke bawah lagi Itu kan sangat-sangat mengganggu gitu pak ya Dan Alhasil saya bawa gitu ya Saya bawa ke LG gitu ya Karena saya rasa belum setahun gitu Dan katanya Kata LG-nya itu Dia itu katanya udah abis gitu ya Untuk masa servisnya Untuk masa garansi Jadi spare partnya bukan servisnya Jadi spare partnya udah abis Jadi kalau servis garansi Untuk jasa teknisi itu Tiga tahun ya Untuk spare part setahun Nah karena saya Mungkin karena saya nggak tahu juga Karena saya udah lupa juga udah lama tuh ya Saya beli monitor Dan saya kasihin Eh ternyata nggak bisa gitu ya Katanya ini layarnya yang kena gitu ya Jadi harus diganti ya Dan setahu saya nih pak ya Kalau misalnya ada kerusakan monitor Atau mungkin TV gitu ya Kalau misalnya saya suka nonton di Youtube itu Itu nggak pernah sampai Layarnya yang bermasalah Walaupun garis Misalnya layarnya bergaris gitu ya Atau mungkin layarnya tuh warna ungu Atau apapun itu Itu yang salahnya itu bukan Dari layarnya Tapi ada dari komponen elektroniknya Biasanya tuh di power supply-nya gitu ya Nah jadi Mungkin nanti saya akan bongkar sendiri Daripada saya benerin Kenapa? Inilah Karena Kalau misalnya Waktu itu ya Misalnya saya benerin gitu ya Si mas-mas teknisnya tuh bilang Gitu ya Kalau misalnya mau dibenerin Ah ini mah bisa Ini mah yang kenanya layarnya Paling kalau misalnya mau dibenerin Ini mah sekitar 2,2 gitu 2,2 juta gitu ya Untuk ganti layar doang gitu Saya mikir kan 2,2 juta gitu ya Saya kira yang diganti Cuman kapasitor atau flat Atau apapun gitu ya Yang di power supply-nya Terkata nggak layarnya gitu ya Yang bermasalah Nah Terus Kalau gitu Ya saya juga Ngapain juga gitu dibenerin gitu Dibenerin harganya 2,2 juta nih ya Saya beli monitornya aja Cuman 2,1 Itu juga 2,1 Udah sama ongkir Dari Jakarta Harga aslinya tuh 2 juta Nggak tau 1,9 ya Ya sekitar segituan lah ya Jadi sekitar 1,9 atau 2 juta Untuk harga aslinya Jadi saya ngapain gitu kan Daripada dibenerin Ya Mending beli baru gitu Atau nggak Kalau mau Ya benerin sendiri gitu ya Nah Ada juga yang bilang gitu ya Di Google PlayStation 4 Indonesia Yang saya masuk juga Ke situ Katanya itu Kalau misalnya monitor Bukan monitor Sorry Jadi TV gitu ya TV merknya itu LG ya Itu katanya Cuman bertahan 3 tahun Ya itu berdasarkan review dia Gitu ya Dan ini juga berdasarkan review saya Kalau yang saya cuman Cuman kuat setahun Untuk monitor ya Nah Jadi TV-nya itu cuman Kuat 3 tahun Jadi setelah 3 tahun Itu bermasalah gitu ya Nah jadi Kalau misalnya TV misalnya nih Setahun Atau mungkin monitor Setahun 2 juta gitu ya Kalau menurut kalian ya Worth it atau nggak gitu Jadi setiap tahun tuh Kalian harus ngeluarin 2 juta buat ganti monitor ya gitu Kalau menurut saya sih Saya pinginnya monitornya tuh Yang Long live gitu Yang Ya yang sekali beli Ya udah gitu Nggak usah beli-beli lagi Saya juga berharapnya gitu Pas saya beli monitor Cuman Ya Dapetnya yang kayak gini Dan Ya silahkan aja Tulis komen di bawah Kalau misalnya kalian Menggunakan produk Dengan merek LB Atau mungkin Life is bad gitu ya Silahkan Komen di bawah gitu ya Kalau misalnya kalian Review-nya kayak gimana gitu ya Atau mungkin Pengalaman kalian kayak gimana gitu Kalau misalnya saya Ya setahun Langsung pak Langsung bermasalah gitu ya Mungkin nanti saya akan coba Untuk bongkar dan benerin ya Cuman saya belum tahu Gimana cara bongkarnya Karena Nggak ada bautnya pak Bener di monitornya ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk video podcastnya Jangan lupa untuk like Dan subscribe Seperti biasa Nama sekian Terima kasih ya Dan thanks for watching Bye-bye Bye-bye